KOMISI 1 DPR RI menyampaikan dalam Undang-Undang Penyiaran Stasiun Televisi Milik Lembaga Negara atau Pemerintah maupun Swasta akan menggunakan sistem single max operator, yakni hanya akan ada satu operator atau penyelenggara layanan multiplexing penyiaran digital dalam hal ini LPP RTRI. Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Viadahavid, usai rapat pembahasan rancangan Undang-Undang LPP RTRI. Mutia mengatakan, seluruh media milik lembaga negara atau pemerintah statusnya akan berada di bawah wenang dan izin negara dengan sistem single max. Ya, di Undang-Undang Penyiaran ini kan ada dua konsep yang belum, apa namanya, dari Komisi 1 itu kan mengharapkannya single max ya. Artinya ada satu operator gitu yang kemudian menjadi, apa namanya, dialah kemudian menyediakan kanal-kanal frekuensi untuk digunakan oleh TV-TV apapun itu Swasta ataupun TV Parlemen, TV beberapa kementerian yang juga punya TV dan lain-lain gitu ya. Jadi, nanti akan seperti itu. Anggota Komisi 1 DPR RI, Asril Hamzah Tanjung menilai, RTRI yang berperan hanya dalam menyediakan infrastruktur dilakukan untuk menghindari monopoli terhadap penentuan penyiaran. Asril mengatakan, akan ada kategori tertentu dalam penyiaran seperti televisi pendidikan ataupun televisi dan media milik lembaga negara atau pemerintah. TV RI sebagai corong tunggalnya, cingel mok, itu boleh dikembangkan. Mungkin ada TV pendidikan ya, TV apa namanya itu ya, TV pendidikan, TV lembaga-lembaga yang ada, itu boleh, tapi diatur oleh satu sistem yang pas. Jadi tidak macam-macam, inilah yang sedang kita perjuangkan sekarang. Ayu dan Samsul, TVR Parlemen, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.